Hari ini pembukaan pendaftaran SNMPTN untuk siswa Elisibel dan coba kita lihat di layar ini bahwa mohon maaf sistem sedang melakukan penyesuaian kapasitas Nah saya sih memberikan informasi ke teman-teman siswa Elisibel pejuang kampus yang akan mendaftar SNMPTN di tahun 2022 yang akan dimulai sebentar Nah jadikan LTMPT ini dari tahun ke tahun setiap akan membuka dan menutup pendaftaran itu selalu dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Saya penasaran sebetulnya kenapa LTMPT selalu memulai di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Namun itu biarkan saja itu bukan urusan kita Oke jadi teman-teman pejuang kampus saya ingin sedikit menjelaskan ya Untuk pendaftar SNMPTN tanpa jalur KIP kuliah dan pendaftar SNMPTN melalui jalur KIP kuliah Nah saran saya teman-teman yang sudah memilih seleksi kemarin di jalur di akun KIP kuliah Hari ini jangan paksakan teman-teman untuk login kalau di pukul 15.00 itu server error Karena biasanya di awal pendaftaran itu server overload Ada berapa ribu siswa eligible yang akan mendaftar hari ini Balom lagi dengan siswa lulusan 2020-2021 yang coba-coba login untuk mempermanenkan data Karena mereka sudah terlanjur mendaftar akun LTMPT di tanggal 10 Januari sampai dengan hari ini Jadi teman-teman pejuang kampus ada beberapa tahap yang nantinya akan teman-teman hadapi Yang akan teman-teman lalui, yang akan teman-teman tempuh Untuk pendaftar KIP kuliah silakan login di akun KIP kuliah dan memilih seleksi Kemudian menyalin nomor KIP kuliah dan disalin di laman LTMPT yang ada menu KIP kuliah Dan untuk pendaftar non-KIP kuliah silakan langsung mendaftar di akun LTMPT dan pilih menu SNMPTN Jadi sebentar itu di akun LTMPT itu akan muncul menu SNMPTN Jadi kan yang ada sekarang menu verifikasi data sekolah dan siswa Kemudian di sampingnya akan muncul SNMPTN dan akan muncul SBNMPTN akan muncul KIP kuliah Nah untuk pendaftar KIP kuliah silakan salin nomor KIP kuliah yang ini Jadi yang ini disalin dan akan dimasukkan di laman LTMPT Namun kali ini laman LTMPT sudah mulai overload Karena memang ya setiap tahun seperti ini teman-teman harus sabar Jangan panik untuk menghadapi hal-hal seperti ini Selanjutnya untuk teman-teman pelamar KIP kuliah Tidak perlu lagi mempertanyakan kenapa tidak ada program studi dan perguruan tinggi disini Jadi kenapa disini tidak ada program studi dan perguruan tinggi Karena kalian akan memilih perguruan tingginya dan program studi itu disini Di laman LTMPT Kemudian kapan saya harus cetak kartu Kartu KIP kuliah apakah setelah Mendaftar SM atau setelah pembertahuan telah tersinkron Jadi sebetulnya cetak kartu di KIP kuliah yang ini Cetak kartu dan cetak formulir untuk pelamar KIP kuliah Itu tidak punya ketentuan Tidak ada ketentuan dan waktu yang ditentukan oleh pihak KIP kuliah Untuk download atau cetak kartu atau cetak formulir Jadi terserah ketika Jadi teman-teman ketika telah mengisi biodata, keluarga, prestasi, rencana, aset, rumah, dan lain sebagainya Kemudian setelah mengisi semuanya Maka akan muncul seleksi Setelah kalian memilih seleksi Daftarkan seleksi Maka akan muncul cetak kartu peserta dan cetak formulir Kapan? Jadi pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk cetak kartu Sebetulnya KIP kuliah itu kamu mau cetak kapanpun Kamu mau cetak kapanpun kartunya tetap akan nongol di situ Ini tidak akan pernah hilang Karena tidak ada jadwal batasan kapan kamu harus cetak Ini tetap nongol di sini Mau sudah tersinkron dengan LPM PT Mau sudah daftar SN PTN, SBN PTN Ini sudah bisa dicetak Kalau kamu sudah memilih seleksi Jadi tidak ada lagi pertanyaan Pak, saya belum mencetak kartu karena saya takut Belum daftar SN Tidak ada pengaruh Pengaruhnya itu diseleksi Kalau kamu sudah memilih seleksi Sudah menyali nomor KIP kuliah ke laman LPM PT Silahkan dicetak dan disimpan Begitu juga dengan formulir Seperti itu Kenapa di formulir tidak ada perguruan tinggi? Ya, kalau untuk SN PTN itu tidak akan muncul Ya, akan muncul hanya jalur seleksi kamu Jadi akan disinkron ke LPM PT Gitu Kecuali pengalaman saya di tahun-tahun kemarin Kecuali politeknik Dan mandiri itu akan muncul universitas Nah Apakah saya bisa mempermanenkan data KIP? Data KIP tidak bisa dipermanenkan Ini masih bisa diperbaharui Yang kamu tidak bisa apa-apain ketika memilih seleksi Hanya satu kali memilih Ini kalau sudah memilih satu kali Itu tidak bisa memilih lagi Jadi seperti itu Jadi mau ada pertanyaan Pak, saya belum cetak kartu Kemudian Untuk siswa eligible yang mengalami kendala Enik salah dan identitas lain salah Yang non-pendaftar KIP kuliah Kemudian itu sudah dipermanenkan data Ya, mau diapakan lagi Itu tidak bisa lagi diubah Ini solusi saya Silahkan ditanyakan ke pihak LTMPT Atau halo LTMPT Namun saya punya solusi Ketika Nick salah dan itu sudah terlanjut Dipermanenkan Silahkan Ya, melanjutkan pendaftaran Dengan menggunakan Nick yang salah Karena tidak bisa dirubah Dan ketika selesai Ketika lulus di universitas Maka silahkan diubah Untuk diperbaiki Tetapi untuk teman-teman Yang bukan siswa eligible Yang pelamar SBN MPTN Silahkan menunggu perbaikan Nick Kemudian permanenkan data Makanya siswa eligible Siswa lulusan 2020 dan 2021 Jangan buru-buru untuk permanenkan data Jangan buru-buru mendaftar Akun LTMPT bukan pada jadwalnya Sehingga ada kesalahan-kesalahan Nick Identitas, nama, dan lain-lain Silahkan Diperbaiki dulu Kemudian melanjutkan Pendaftaran pembuatan akun Dan permanen data Jadi Nick itu adalah hal yang kursial Yang harus kalian teliti dalam Melihat identitas kalian Oke teman-teman Selamat mendaftar SNMPTN Semoga teman-teman akan diterima Di perguruan tinggi Di tahun 2022 Saya doakan teman-teman Semua sukses Ayo kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!